Halo, apa kabar semua? Terima kasih sudah mampir kembali ke channel Triangular Arrangement. Udah lama banget kita nggak nongol juga di Youtube. Semoga teman-teman semua pada sehat-sehat, baik-baik selalu. Dan terima kasih sudah mampir ke channel kita. Sudah lama nggak bikin video jadi agak-agak kaku nih mau ngomongin apa. Jadi kali ini karena Echa dan Mas Bayi sedang sibuk, gue akan bikin video lucu-lucuan aja. Video kali ini gue mau bikin video tentang game. Jadi beberapa waktu lalu itu ada game baru, ada showcase dari game terbaru di PlayStation 4. Ini katanya game yang akan jadi andalan lah. Either itu di PS4 atau PS5. Yang ditunggu-tunggu lah, the most anticipated video game. The most anticipated video game itu Resident Evil Village. Kalau misalnya teman-teman belum tahu Resident Evil Village itu apa, ini kayaknya sih sequel ya. Gue kurang ngikutin untuk yang ketujuh. Karena jujur gue mau mainin yang ketujuh gue takut. Gue adalah gamer yang bukan tipikal pemain survival horror. Jadi kalau ada jump scare, gue pasti akan langsung jantungan. Itulah gue menghindari itu daripada umur gue jadi pendek. Tapi kali ini gue mau lihat video dari Make Ice and Fire. Dia lagi mainin demonya. Jadi demonya itu keluar beberapa minggu lalu. Demonya keluar dan ini dia lagi mainin itu. Gue penasaran nih sebenarnya game ini seru atau enggak sih. Game ini menyeramkan atau tidak gitu. Kalau emang ternyata banyak kagetannya. Dan gue mau tahu itu kagetannya ada di mana gitu. Jadi terima kasih loh kalau misalnya kalian masih mau stay di sini untuk nemenin gue nontonin video dari Resident Evil Village demo ini. Jangan lupa ada pesan iklan dulu. Buat kalian yang ingin nitip jual game PS4, perangkat-perangkat gaming, atau apapun itu. Silahkan kalian mampir ke Instagramnya at bantujual.in. Karena di situ kalian akan mendapatkan pelayanan yang baik. Jadi pelayanan yang mumpuni dan tidak ada fee untuk setiap barang-barang yang dititip jualkan di situ. Jadi kapan lagi kalian bisa mampir ke bantuan jualan kalau enggak sekarang. Oke. Lanjut, kita tonton videonya. Credit to make ice and fire. Thank you. Nuansanya tuh kayak nuansa Resident Evil 4 ya. Heee... Aduh... Gue agak worry ya nontonnya. Oh, ini lagi diajarin deh cara buat keluar gimana. Ya. Hmm. Ini ceritanya dia kayaknya lagi... Ketangkep gitu. Terus temuin kertas. Kertasnya di timun di situ. Oh, gameplaynya bagus banget tuh. Waduh, waduh, waduh. Waduh. Dan lo tau kayaknya kayaknya ada sesuatu nih di belakang gue. Apa gitu. Wah, kurang banget tuh. Oke, itu ada tulang-tulang. Mayatnya ada pada kering, jadi gulang. Wah, ada mayatnya masih seger tuh. Wibu. Hmm. Eh, apa tuh? Help me, brother. Tolong gue, sodar. Kakak. Itu kayaknya alat siksaan gitu ya. Hmm. Makin kesini tuh resident evil. Makin itu gak cuma horror zombie ya. Jadi ada bau-bau kayak outlast-outlast gitu gak sih? Eih, gue benci banget sama suaranya nih. Woi. Gak ada kakinya. Antai. Ya Allah, kasihin lah. Itu udah rapet atau begitu gitu ya. Oke, om. Oh, ya. Dimainin sama dia. Astagfirullahaladzim. Aget gue. Ya Allah. Ini mohon maaf nih. Gue cek men-men-men begini-begin-beginen nih. Suara apa? Suara apa? Suara apa? Oh. Oh Apa ini sebut ke jantung Ini gunung larianya ini Aduh hujan minik-minik apa? Buruk-buruk lah Sampai itu Bebas Oh suaranya enak banget bro Asli Yang cepet-cepet udahan Eh Susah apa Kalau itu ada yang Gak banget ya Tau aja tidak ada sesuatu disitu Oke kamar Kamar siapa ini? Entah siapa yang ada disitu Ini ada yang menunggu dari atas nih Jauh-jauh nih Oke Oke Wih Interiornya bagus Dan cukup mengerikan Suasananya bagus Kayaknya yang jadi jagoan utamanya disini Adalah si Ethan yang ada di Resident Evil 7 Kalau kalian ada pernah mainin Ya mungkin kalian tau rasanya mainin jadi gimana Karena gue belum pernah mainin Resident Evil 7 Dan gue gak mau Jadi gue belum tau gimana Untuk saya Eh apa tuh? Ada puzzle-nya juga ya Gue suka deh Kalau sudah level yang sekarang Kalau tidak Dalaman dari Suara Bambah Bambah nyaket aja aja kenalan itu gue yakin iya buat kalian yang tau tips gimana cara berani main game horror tolong terus di kolom komentar ya mungkin tipsnya bisa gue ikut ya apa tuh ruang makan pocinya banyak minum banyak bulanan mata cincin mata pokoknya tempatan gitu yang matanya yang sebelah tuh eh eh apa itu tempatan 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 ali Oke, kok ini aku gak tau settingnya ada dimana Tapi yang pasti kayaknya itu ada di satu kastil gitu ya Ya gak sih? Karena di kota-kota pulitan ada kebutuhan gitu ya Kelar-kelar ya Eh, where are you? Where are you? I won't last until dinner Ayolah beeeee. Kok ini ga dikasih keluar pulanya? Eh, ga dikasih keluar pulanya Oh, sepulah Diam? GENERAT Di satu makin Van Helsing Jadi itu dia kayak penyihirnya GENERAT GENERAT Jadi kita akhirnya berjumpa oke sekian gue masih agak kurang nyamuk sama resident evil konsepnya itu kayaknya udah beda yang sebelumnya itu dia konsepnya cuma zombie terus di resident evil 7 udah mulai agak-agak zombinya bermutasi atau berubah atau jadi apa gue nggak tahu tapi itu lebih menyeramkan kayak ketika dia dipotong tangannya eh tangannya bisa nyambung lagi karena satu zat atau apa menurut gue udah belum masuk di otak gue sebenarnya yang belum masuk itu gameplaynya karena menakutkan banget sih tapi jujur experience yang gue alamin tadi hampir sama kayak pengalaman gue lagi nonton PT kalau misalnya kalian ingat di 2014 waktu beberapa bulan apa gitu di 2014 itu si konami sempat ngerilis PT yang katanya akan jadi sekuel dari Silent Hill yang ternyata dihentikan dan itu horornya gue dijamin mungkin lu bingung sih emang lu muter-muter doang situ-situ aja tapi this is good new world to play tapi buat kalian yang tahu caranya gimana mengantisipasi buat kalian yang tahu caranya gimana mengantisipasi rasa takut ketika main game-game horror tolong komen di bawah ya kasih tahu gue siapa tahu gua bisa dapetin tips dari kalian nih mau di tertutupu jadi dari penakut jadi berani main game horror gitu oke thank you sudah mau nonton video teriang keluar kali ini mohon maaf hanya gue sendiri kali ini nanti besok-besok gue akan coba culik Mas Bay sama Echa untuk join ke video gue kali ini Adot pamit bye-bye selamat menikmati